Welcome back to NBA Weekend Showdown. Oke kita lanjutin lagi nih perbincangan kita tadi terhenti di insiden. Ngomong-ngomong insiden karena kita belum sempet ketemu, belum sempet nanya juga nih. Kalau menurut Mas Iril pendapatnya mengenai insiden antara Lebron James dan Aisyah, waktu itu gimana nih? Oke itu udah insiden yang sebenarnya dia tau batasan-batasannya. Aisyah Stewart jelas waktu itu dia keluar dan kita lihat di suatu pertandingan itu bisa terjadi kapan aja sebenarnya. Kemarin juga Tyler Hero terjadi dengan Yusuf Nurkic. Nikola Jokic sebelumnya terjadi dengan Markiev Morris pemain Miami Heat juga. Menurut pendapatku sendiri lihat dari videonya berkali-kali memang sepertinya Lebron sendiri gak intensionally Tapi untuk nyikut si Aisyah Stewart ya sebenarnya. Ya kita selalu ada dua sisi cerita lah. Ya betul. Selalu ada dua sisi bound. Itu satu hal yang luar biasa dari seorang Chris Paul. Gue sangat-sangat respect dengan Chris Paul. Game student semua. Tama sekali tidak pernah absen. Kita selalu menakutkan bahwa oke di levelnya Chris Paul sekarang di umurnya. Dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. Pasti takut banget dia bakal sering absen, bakal sering ada potensi injury dan lain-lain. Tapi enggak musim ini komplit 38 game main terus. Dan ini juga yang diharapkan pastinya oleh para fans. Sampai ke depannya nanti jangan sampai ada cedera atau mungkin protokol Covid-19 ya Mas Irina. Mudah-mudahan. Kalau kita ngomongin si Pitri nih memang performanya tahun ini sangat baik ya bisa dibilang. Tapi selain si Pitri nih siapa yang bisa mengangkat Phoenix Sun? Amit-amit kalau dia kenapa-napa. Ya memang kalau kita ngomongin core players-nya Phoenix ya. Selain si Pitri of course ada Devin Booker. Devin Booker yang penting si PR-nya cuma dia konsisten aja. Ya. Kalau ngomongin ritme dia pas.